Kepala Badan Pusat Statistik Tabalong, Tri Agus Budi Prihanto memastikan data pribadi yang dimasukkan dalam website resmi BPS, yakni census.bps.go.id, dijamin kerahasiaannya. Tri Agus meminta kepada masyarakat untuk tidak khawatir terhadap masalah keamanan data yang dimasukkan dalam laman web tersebut, pasalnya kerahasiaan data individu telah dijamin pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik Pasal 21, dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik. Tri Agus pun mengimbau masyarakat yang belum melaksanakan census penduduk online untuk ikut berpartisipasi mensukseskan SP online yang akan berakhir 31 Maret 2020 mendatang. Untuk masyarakat jangan ragu, jangan takut mengenai keamanan datanya. Yang pertama itu keamanan data masyarakat itu dijamin oleh Undang-Undang yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik. Kemudian dalam pengisian census penduduk online-nya disitu, disitu juga sudah sangat aman ya, karena disitu memasukkan NIC dan RAKK, kemudian kita diminta untuk membuat password. Ia juga mengingatkan masyarakat agar tidak memberikan password census penduduk online kepada orang lain, agar nantinya tidak disalahgunakan. Shirley Nova Arianti, TV Tabalong, melaporkan.